Matthew 6, ayat yang ke-10 Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Shalom, selamat pagi Ayat yang berusaha kita baca adalah waktu Yesus mengajar murid-muridnya tentang doa Bapak kami Dikatakan, jika kamu berdoa, katakanlah Bapak yang di surga di kudusana namamu Dan lanjutannya adalah Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga Yang berusaha tadi kita baca Gitu ya, disini Yesus mengajarkan bahwa kalau kita berdoa Itu kita berdoa supaya kehendak Allah jadi dalam kehidupan kita Kehendak Allah jadi di bumi seperti di surga Seringkali kita berdoa meminta sesuatu supaya Tuhan mengubah sekitar kita Supaya Tuhan mengubah keadaan kita Tetapi Yesus mengajarkan bahwa doa Itu kita meminta sesuatu supaya Tuhan mengubah kita sendiri Tidak salah kalau kita berdoa supaya keluarga kita menjadi mengenal Tuhan Tetapi bagaimana lebih baik kalau kita berdoa supaya Tuhan menjadikan kita teladan dalam keluarga kita Sehingga orang-orang mengenal Tuhan Kita tidak salah berdoa supaya Tuhan memulihkan gereja kita Tetapi hal-hal lebih baik kalau kita berdoa kepada Tuhan Supaya Tuhan menjadikan kita alatnya untuk dipakai untuk memulihkan gereja Tuhan Begitu juga dalam banyak perkara kita seling meminta sesuatu supaya Tuhan mengubah keadaan di luar kita Tapi pernahkah kita berdoa supaya Tuhan mengubah keadaan dari dalam diri kita sendiri Dan Yesus mengajarkan murid-muridnya kalau kamu berdoa Jadilah kehendak Tuhan di bumi seperti di surga Biar yang kita minta adalah sesuatu yang bisa mengubah kita Yang membuat kita sendiri yang berubah sesuai dengan kehendak Allah Makasih